Halo teman-teman, jadi tadi kita udah sarapan, terus kita sekarang naik bis, mau berangkat ke Buung Purapik Iya, terus tadi udah dibagi kelompok juga, satu kelompok, empat orang, lima orang Ya udah, ikutin kita terus ya, ya udah Halo teman-teman, sekarang kita baru bangun tidur Jam 9 kita udah nyampe, ini di depan kita udah ada jeep-jeep nih, buat nanti kita naik ke atas, no gunungnya, no gunung Merapi Jadi nanti kita naik bis, eh naik jeep-jeepnya itu sesuai sama kelompok yang tadi udah dibagi Gue sama Bagas, Mak, dia juga nih sama satu lagi ada Harun, Harun, udah gak ada kali Nyari mobil Ikutin kita terus ya, dadah Halo teman-teman, sekarang kita lagi nongkrong di, nongkrong kopi Sekalian nyicipin kopi Merapi Katanya di Merapi doang adanya, entar Jadi kita udah nanya nih sama yang keluar tersatu Itu katanya basah banget, jeepnya juga masuk ke kali gitu kan Akhirnya kita ganti sendal, supaya gak basah Halo teman-teman, balik lagi di Youtube Channel gue Jadi ini adalah part selanjutnya dari part sebelumnya Jadi buat kalian yang belum nonton video sebelumnya, mending kalian nonton dulu deh Daripada kalian gak tau gue ngapain gue kemana Ya mending kalian nonton dulu, nanti linknya gue kasih di bawah ini Oke kita lanjut Ntar cuy ada telpon Jadi setelah kita ganti sendal, terus kita langsung nyari jeep yang kosong Nah jadi yang pelotar 1 udah turun, kita naik Terang kita udah ada di jeepnya, di atas jeep Sekian kita dapet jeep setelah sekian lama menunggu, sekian lama ditolak Ya jadi seakan kita mau menikmati dulu, momen naik jeep ini Gak ada, sekarang gak boleh tinggal lagi di sini Oh oke oke Yang boleh ditempati lagi itu jarak 8 kg ke bawah Minimal 8 kg? Ini 5 kg Oh ini masih 5 kg? Nah ini musholah dulu Oh itu musholah Ini namanya Sungai Opak Sungai apa pak? Sungai Opak Opak? Ya ini dulu tempat aliran Lapa Nanti aliran sini Dulu tuh belum letusan kecil, semuanya ini Sampai setelah Lepusan lebih lebar Ini penduduknya paling banyak Ada 150 kakak ada di sini Rumahnya hancur semua Sekarang udah pindah di relokasi Tadi nama desanya apa pak? Petung Petung? Iya Halo teman-teman Jadi sekarang kita ada di? Museum Sisa Hartaku Museum ini ya? Ini Sisa Hartaku di Sleman Jadi di sini isinya tuh kayak benda-benda Yang dulunya udah kena letusan gunung merapi gitu ya Kayak ada binatang, ada motor juga Ada banyak pokoknya benda-benda yang udah bekas kena gunung Merapi, meretus Yaudah ikutin kita terus ya Dadah Halo pak Halo Ya jadi kita udah ke Museum ini Museum ini ya pak? Iya Sisa Hartaku Sisa Hartaku Sekarang kita menuju Banker Kaliadem Banker Kaliadem Iya itu jarak 4 kilo dari puncak merapi Wow Itu kalau boleh tau isinya apa ya pak? Itu ruang kosong lindungan darurat dari luncuran awan panas Oke Pak kita belum kenalan, bapak dengan bapak siapa pak? Nama saya Miftah Hudi Miftah Hudi Bapak udah jadi drivernya disini udah berapa lama pak? Saya udah 8 bulan 8 bulan? Iya Di sini dulu kanan kiri ini rumah semua Tertimbun material Tertimbun material Karena deket dengan Sungai Gedol itu jalur utama aliran lava dari puncak merapi Di sini itu korban paling parah itu pohonnya rumahnya yang deket dengan Sungai Gedol itu paling parah Oh gitu Ya karena Sungai Gedol tak mampu menampung derasnya material dari puncak merapi Lalu meluap ke perkampungan Oh iya pak Ya Ini kan masih aktif ya pak? Ya itu selalu aktif tapi dalam kategori normal Oke Jadi selama dia berhasap itu aman Aman Tapi kalau dia tak berhasap itu bahaya Berarti sewaktu-waktu masih bisa? Iya masih bisa Kalau Apa itu prediksi itu 4 tahun sekali Prediksi 4 tahun sekali? Ya itu 2014 kemarin juga meletus tapi kecil Oh kecil Tapi itu ada makan korban gak sih pak? Oh enggak enggak Kalau yang makan korban itu yang banyak 2010 Oh oke Itu yang 5 November Iya iya Naik ini pak? Iya 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 Oke terima kasih ya pak Oke Terima kasih Halo teman-teman Halo Sekarang kita lagi ada di bunker kali Bunker kali adem Oh iya tulisannya Kami disitu disini juga Nah ini mulai di bunker Yaudah kita akan masuk ke sekarang juga Dadah And you need the light because it goes straight up Oh iya Oke Kita udah ada di bunker kali adem Ini gelap banget Oke guys Jadi sebenarnya kita kesini Selain wisata Kita juga bakar kalori ya Kalori ya penting itu Siap Wow 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 Gila Wow Om om Wow Gila 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 Om ini kan kita dari sekolah nih Kalau kita kesini pribadi gitu sama keluarga atau sama temen-temen itu Nah itu bisa langsung datang ke Basecamp 86 Itu di Instagram 86 Itu di Instagram 86 Rapid Jeep ada kontaknya disana Jadi bisa langsung telepon bisa Biasanya kalau yang kesitu pakai travel dari Jogja mungkin biasanya Oh oke Itu perginya ke Jogja ke hotel lalu kesininya pakai travel Untuk biaya Jeepnya Om? Biaya Jeepnya itu rute yang paling pendek 350 Nah kalau kita ini rute paling panjang ini 3 jam Itu 550 Kalau menengah itu 2 jam 450 Oke kita sekarang menuju obyek yang ketiga Itu batu alien di Kampung Jambu Batu yang menyerupai wajah manusia Kampung Jambu Nah ini yang kita injek ini 2 meter sampai 5 meter ke bawah ada 5 rumah disini Wow Lihat standby dari situ Ini bawahnya dulu kandang sapi disini Oh kandang sapi Ya jadi ini kena luapan dari sungai Gindul Saya bilang tadi karena tak mampu menampung derasnya material dari atas lalu meluap sampai sini Itu Oke foto di samping Boleh Ini dulu penuh ini Ini ditambang pakai Alat berat Tapi sekarang udah gak ada izinya sekarang manual Itu masih ada dokternya Jadi manual om ya Iya manual Oke Ini dari puncak Merapi jarak 8 kilo Jadi disini udah ada yang tinggal Yang boleh ditempati itu 8 kilo ke bawah Kalau 7 kilo ke atas itu Yona Merah KRB Kawasan Rawan Bencana Kita boleh ditempati lagi Ini juga kena dulu kena awan panas tapi gak separah yang di atas Hai Ini jurusannya kali opak kita pertama turun kali tadi Ini dulu ini hancur karena lahar dingin Itu dulu jubatan darurat untuk penghubungan desa Kepo Harjo sama Mbul Harjo Terus yang itu yang darurat Terus yang itu yang darurat Kalau yang ini belum lama Ya baru Mungkin sekitar 3 tahun Oke Sebelah kanan ini Golem Merapi Sebelah selatan Golem ini tempat relokasi korban bencana erupsi Nanti kita bisa melihat disitu Oke Sebelah kiri Ya itu rumahnya disini ada sekitar 800 kakak ada disini 800 Wow Di tempat lain ada 300 Ada 400 Jadi tergantung tanah mili negara itu muat berapa rumah gitu Oke Oke teman-teman sekarang kita udah sampai di Kali kuning Kali kuning Kita bakal main basah-basahan disana Oke Silahkan pake Oke sekarang kita bakal pake jasujan dulu Main basah-basahan Kita udah main basah-basahan Betul Dan semua basah Kita liat ya Kita bakal kasih liat gimana turunya orang-orang yang main kayak kita tadi Tentang 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 Mantap Basah gak? Tentang 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 Jadi yang barusan kalian liat itu Gak se ekstrim yang kita rasain Iya betul Soalnya kan gue pake kameranya tadi ya Nah yang masih tamer itu gue gak pake Soalnya emang bener-bener pengen basah-basahan kitanya Takut kameranya juga basah jadi makanya gue ngumpetin dulu gitu Gila ini gue udah pake jasujan cuman masih basah juga ya Masih basah Saking Soalnya jasujannya juga cuma segini doang nih Jadi kebawahnya basah Lana juga basah, sepatu Jadi buat kalian yang mau kesini juga mending pake sendal ya Iya disaranin pake sendal Disaranin pake sendal Disaranin pake sendal Nah yang paling basah Nah Dia yang paling depan paling basah Satu Satu Hai Satu 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 Nahh, setelah sampaih di bis Kita langsung baris-baris dari hujan Langsung makan Setelah itu kita langsung-adamente ke Candid Perambanan karena kemarin kan gak jadi tuh hujan halo teman teman jadi sekarang kita udahan di candi perambanan soalnya kita mau lanjut ke paris parang tritis nih liat nih jilbab, baju, sepatu pas kaki, payung itu semuanya ungu sekarang kita udah di dalem bis lagi agak sedih ya, karena di perambanan nya cuma 5 menit 10 menit lah ya gue gak dapet apa-apa, gue gak dapet foto cuma ya gitu doang masuk bentaran terus sudah keluar lagi nah setelah selesai dari candi perambanan kita langsung lanjut lagi ke pantai parang tritis halo teman teman sekarang kita udah ada di pantai parang tritis kita mau bersenang-senang disini mau foto-foto juga mau ngeliat sunset juga ikutin kita terus ya, bye bye iya iya kesenangan itu semua ternyata ada kesedihan juga tiba-tiba ombak besar pun datang ke tepi pantai dan kita harus lari secepat-cepatnya supaya nggak kena kebawah ombak sedihnya lagi adalah salah satu teman kita oke tadi itu cuma editan gua doang gue iseng sebenarnya enggak terjadi apa-apa di sana ya baik-baik aja gitu pantainya apa namanya ombaknya juga kenceng-kenceng banget biasa halo teman-teman sekarang kita udah selesai di panggantritis kita mau pulang ke hotel sekarang udah jam 6 kurang 15 ya saya seru pulang abis ini kita makan dulu abis makan baru tidur siap ya dadah oke video ya video nih ah kita lagi bersambung oh iya bener ya makasih makasih assalamualaikum iya iya sekarang kita udah di kamar udah packing buat besok karena ini hari terakhir kita nginep disini kita udah mandi juga dan sekarang kita lagi pesen makanan oke guys selesai juga video jogja part 2 terimakasih banget buat kalian yang udah nonton video ini jangan lupa klik subscribe like kalo kalian suka dan jangan lupa share video ini ke temen-temen kalian yaudah sekian dulu video dari gua kurang lebihnya mohon maaf dadah eh masih keliatan dadah dan associations bo полез adih keliatan nah abang abang dan Terima kasih.